Kedua pemerintahan Mungkin untuk mencegah eskalasi Dari persoalan yang Di bidang militer ini ke bidang-bidang yang lain Yang non-militer misalnya Karena itu Tidak proporsional saja Dan tingkat Persoalannya juga Kalau bisa Dicukupkan Di bidang militer, kenapa harus diperluas Ke bidang-bidang non-militer Kita tahu bahwa Hubungan ekonomi terutama Di bidang ekonomi itu sangat besar Antara Indonesia butuh Australia Begitu juga dengan sebaliknya Tapi kemudian jika memang nanti dari hasil investigasi ini Terbukti adanya pelecehan itu Apakah juga tidak sampai mengganggu Kehubungan bilateral Mungkin akan mengganggu Tapi apa bentuk gangguan itu Kita belum bisa pastikan Sekarang Karena Ini tentu akan melibatkan penyelesaian-penyelesaian Politik bilateral antara luar negara Apalagi jika memang sudah terjadi pasang surut Kemudian juga bisa berdamai Kemudian apa solusi berikutnya Mas Is Terhadap hubungan dua negara Solusinya tentu Ini bagian pelajaran Sebenarnya Buat Kedua negara Baik Indonesia Ataupun Australia Bahwa Kedua pemerintah Ataupun angkatan bersihdata Perlu mengantisipasi Isu-isu yang sifatnya teknis Dan mengantisipasi isu-isu teknis itu Agar tidak mempengaruhi Atau memperburuk Kerjasama Pertahanan Kerjasama militer Kedua belah pihak Kedepannya ini Jadi Berupaya semaksimal mungkin Mengantisipasi masalah-masalah teknis itu Agar tidak mempengaruhi Kerjasama pertahanan Yang sebenarnya Yang kepanjang dan jauh lebih besar Dari isu yang saat ini berkembang Mas Is Anda menilai Apa namanya Pernyataan bahwa Militer Australia Menghina Republik Indonesia ini Apakah terlalu prematur? Ya mungkin saja Kalau misalnya hasil investigasi Menunjukkan seperti itu Sekali lagi Sekarang Kita hanya bisa berasumsi Apa yang terjadi Kita hanya bisa berasumsi Dan menunggu langkah DPR Komisi 1 Nantinya dalam Rapat sidang Tentu saja Anggota DPR Tentu harus Melakukan Melakukan hak-hak Politik mereka Untuk Mempertanyakan ini Kepada Mabesta ini Dan Kementerian Pertahanan Apa yang terjadi Sebenarnya dari Peristiwa ini Karena itu bagian dari tugas mereka Jika kemudian Ada yang harus diperbaiki Dari hubungan kerjasama Militer dua negara ini Apa yang harus diperbaiki? Resolusi apa ke depan? Saya pikir yang harus diantisipasi Kedepan adalah Ya apa namanya Supaya Mengingkatkan Kesalingpahaman Antara kedua Angkatan bersenjata Terhadap Dalam banyak hal Yang bukan cuma Soal Integritas teritorial Dan lain-lain Tapi ada banyak hal Isu-isu yang Yang karena Karakter kedua negara Dan negara demokratis Yang kadang-kadang Kita tidak bisa Apa Tidak bisa Pengkiri bahwa Ada isu-isu yang Sifatnya sensitif Karena politik demokratis Kedua negara itu Akan berdampak pada Kerjasama pertahanan Seperti apa misalnya Mas Yus? Sebagai contoh saja Misalnya Soal Illegal migrant Misalnya Atau Apa namanya Migran ilegal Dari Negara lain itu Ya Sifatnya yang Non-pertahanan Non-militer Tapi justru akan Pengaruhi hubungan baik Kedua Pertahanan kedua negara Itu kan Sifat Kita bisa lihat Dampak Cross Sektoral Antara Pertahanan Dan Non-militer Yang terbaru adalah Bulan ber Bulan November 2016 Kemarin ada Perjanjian kerjasama Antara Apa namanya Pertambangan Perusahaan tambang Di Australia Dan juga dengan BUMN Tambang kita Sekian banyak MOU yang telah Ditaratangani Untuk ke depan Agar kesepakatan Perdagangan bilateral Ini berjalan dengan Baik begitu Baik Semoga itu tidak terganggu Dan juga Kita perlu hasil investikasinya Terima kasih Masih telah hadir Atas waktunya Sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!